Segera kirim orang untuk menghentikan Feng Wuchen. Kepala balai ini akan membunuhnya secara pribadi. Zhu Yinkui memerintahkan. Zhu Yinkui tidak dapat menahan diri lagi. Dari apa yang terlihat, dia telah menerima kabar. Jika dia tidak bertindak sekarang, dengan kecepatan pertumbuhan Feng Wuchen yang mengerikan, dia tidak akan mempunyai kesempatan di masa depan. Bawahan ini patuh. Tria parubaya itu menjawab dengan hormat. Berikan perintah. Segera kirim orang untuk menghentikan Feng Wuchen. Tuan Holmaster ingin membunuh Feng Wuchen secara pribadi. Aku akan membawa orang-orang ke sana. Tria itu memerintahkan. Ya, bawahan ini akan segera melakukannya. Wanita itu menjawab dengan hormat sebelum sosoknya melintas dan menghilang. Membuat seluruh wilayah barat menghilang dari dunia orang suci dalam satu hari. Tria itu mencibir dengan nada meremehkan, seorang Saint Monarch biasa berani bersikap sombong. Tapi itu juga benar. Siapa yang memintanya menjadi Dewan Naga Tertinggi? Sepuluh menit setelah Feng Wuchen terbang, dia sekali lagi merasakan bahwa klan iblis surga mengejarnya. Terlebih lagi, jumlah mereka cukup banyak. Zhu Yinkui, kau benar-benar tidak akan meneteskan air mata sampai kau melihat peti mati itu. Feng Wuchen mencibir tanpa sedikitpun rasa khawatir. Matanya yang hitam pekat memancarkan niat membunuh yang kejam. Feng Wuchen perlahan berhenti dan berbalik. Us-us. Lebih dari selusin anggota klan iblis surga melesat bersama beberapa kaisar suci. Dalam beberapa kedipan mata, mereka telah tiba di depan Feng Wuchen. Tuan, sudah waktunya untuk memusnahkan Zhu Yinkui, kata Long Senjian. Aku juga punya niat yang sama. Feng Wuchen mencibir. Zhu Yinkui telah mengirim orang untuk membunuh Feng Wuchen berkali-kali. Sekarang, dia bahkan berani menangkap Lin Yu untuk mengancamnya. Dia telah menyentuh batas bawah Feng Wuchen. Feng Wuchen, kau tidak akan pergi kemanapun hari ini. Seorang kaisar suci bintang tiga berkata dengan dingin. Anda tidak bisa menghentikan saya untuk pergi kemanapun. Feng Wuchen menyilangkan kedua tangannya di depan dada dan mencibir dengan nada meremehkan. Dia sama sekali tidak menaruh kentang goreng kecil ini di matanya. Benar-benar, seorang sein bintang satu berani membanggakan diri tanpa malu di hadapan kita. Mengapa kau tidak mencoba lari? Kaisar sein bintang lima terkemuka menyeringai jahat. Kekejaman di matanya sudah cukup untuk menimbulkan rasa takut. Feng Wuchen menatap dingin ke arah wanita itu dan berkata, Aku sudah melepaskanmu sekali. Kali ini, aku tidak akan melepaskanmu. Itu tergantung pada apakah kau memiliki kemampuan untuk melakukannya. Sebuah seringai mengejek datang dari kehampaan, dan kemudian sebuah sosok muncul dalam sekejap. Itu adalah kaisar suci bintang dua Zuman Lou dari sebelumnya. Kakak Feng, Lin Yu berteriak kegirangan. Lin Yu saat ini terjebak oleh kekuatan mengerikan Zuman Lou dan tidak dapat melepaskan diri. Di mana King Yang? Tanya Feng Wuchen. Dia ingat Lin Yu pernah berkata bahwa dia pernah pergi ke alam Dewa Naga bersama Liu King Yang. King Yang tidak menungguku. Dia sudah berangkat ke sembilan negara. Aku harus menunggunya selama dua hari dengan sia-sia. Ketika aku pergi ke sana, aku kebetulan bertemu dengan bajingan-bajingan dari klan Iblis Surgawi, keluh Lin Yu. Anak nakal yang bau, siapa yang kau panggil bajingan? Apakah kau percaya bahwa aku tidak akan memotong lidahmu? Seorang kaisar suci berteriak marah pada Lin Yu sambil menatapnya dengan mata penuh pembunuhan. Mendengar ini, Lin Yu tersenyum meminta maaf dan berkata, Maaf, maaf. Kamu salah paham. Aku tidak menargetkanmu. Aku mengatakan bahwa semua orang di klan Iblis Surgawi adalah bajingan. Bocah bau, ku jamin kau akan mati dengan mengerikan. Seorang kaisar suci meraung marah sambil menggertakkan giginya. Lin Yu hendak membalas, tetapi Zuman Lou sudah mencengkram lehernya dan mengangkatnya. Wajah Lin Yu memerah dan dia hampir tidak bisa bernapas. Feng Wuchen, ku dengar kalau terjadi sesuatu pada temanmu, kau akan membuat seluruh wilayah barat menghilang dari alam suci dalam sehari. Benarkah itu? Tanya Zuman Lou dengan nada bercanda. Haha, sekitar selusin anggota klan Iblis Surgawi tertawa terbahak-bahak. Dewa tertinggi begitu kuat, aku sangat takut. Bahkan Long Suling tidak berani mengatakan bahwa dia akan membuat wilayah barat menghilang dari alam suci dalam sehari. Bisakah seorang penguasa suci yang lemah sepertimu melakukannya? Yang mahal sah, jika satu hari tidak cukup, bagaimana kalau aku memberimu dua hari? Saya berharap melihat wilayah barat menghilang sebelum saya mati. Haha, sungguh lelucon. Aku belum pernah melihat orang yang begitu sombong sebelumnya. Sekarang setelah aku melihatnya hari ini, aku mungkin tidak akan pernah melupakannya selama sisa hidupku. Wajah para anggota klan Iblis Surgawi dipenuhi dengan ejekan, memperlakukan Feng Wuchen sebagai badut. Feng Wuchen menyeringai dan berkata, Kalau begitu, cobalah saja. Jika kamu ingin melihat wilayah barat menghilang, aku jamin aku akan memenuhi keinginanmu. Tangan kanan Zuman Lou memadatkan kekuatan yang mengerikan saat dia mencibir dengan nada mengejek, Aku juga ingin tahu apakah kamu benar-benar kebal terhadap ancaman. Melihat ini, ekspresi Feng Wuchen berubah lebih dingin. Niat membunuh yang dingin langsung berlipat ganda. Meskipun dia memiliki samsara penentang surga, dia tidak bisa hanya melihat teman masa kecilnya terbunuh, bukan. Bunuh aku. Aku ingin mencoba perasaan kembali dari kematian. Lin Yu mencibir acuh tak acuh. Dia sama sekali tidak takut Zuman Lou akan membunuhnya. Orang lain mungkin tidak tahu, tapi Lin Yu tahu betul bahwa dengan samsara penentang surga milik Feng Wuchen, bahkan jika jiwanya telah tersebar, dia masih dapat memadatkan tubuh spiritual. Oleh karena itu, bahkan jika Zuman Lou membunuh Lin Yu, Lin Yu masih dapat dibangkitkan. Dasar bodoh dan ceroboh. Kamu masih keras kepala bahkan saat menghadapi kematian. Aku akan mengantarmu sekarang juga. Zuman Lou berkata dengan kejam. Kemudian, dia menghantamkan telapak tangannya ke kepala Lin Yu. Kekuatan di balik telapak tangannya sangat mengerikan. Kekuatan Saint Emperor Bintang II sudah cukup untuk mengubah kepala Lin Yu menjadi debu. Muridku yang baik, tidakkah engkau ingin melihat kekuatan leluhur jiwa? Aku akan memenuhi keinginanmu. Kaisar Peerless terkeke pelan. Tuan, mohon pinjamkan aku kekuatanmu. Feng Wu Chen menyampaikannya. Begitu dia selesai berbicara, kekuatan mengerikan langsung memenuhi seluruh tubuh Feng Wu Chen. Itu adalah kekuatan yang tak terbatas. Tingkat teror itu bahkan lebih mengerikan daripada Kaisar Waterflame dan yang lainnya. Aku bisa melihat bahwa kau sangat peduli dengan temanmu. Kau dapat menggunakan kekuatanku sesuka hatimu. Jangan khawatir tubuhmu tidak akan mampu menahannya. Masalah kecil seperti ini tidak berarti apa-apa bagiku. Kaisar Peerless menyampaikannya sambil tersenyum. Akan tetapi, saat telapak tangan Zuman Lou berada setengah meter dari Lin Yu, sesosok tua muncul dalam sekejap dan menghalangi jalan Zuman Lou. Bunuh Feng Wu Chen dulu. Tetua berjubah hitam itu berkata dengan dingin. Su Yinkui. Melihat lelaki tua itu, Feng Wu Chen awalnya terkejut. Kemudian, dia mencibir, aku tidak menyangka kau akan datang sendiri. Kau tampaknya terburu-buru untuk membunuhku. Ini menyelamatkanku dari kesulitan pergi ke wilayah barat untuk mencarimu. Itu akan membuang banyak waktuku. Tuan, bajingan tua Su Yinkui telah mengantarkan dirinya ke depan pintu kita. Long Sen Jian menyampaikan pesan. Feng Wu Chen sendiri tidak menyangka Su Yinkui akan muncul secara langsung. Feng Wu Chen, Zusa adalah muridku yang paling berharga. Dia seperti anakku sendiri. Kau seharusnya tidak membunuhnya, kata Su Yinkui dengan kejam. Niat membunuh yang dinginnya tertuju pada Feng Wu Chen. Feng Wu Chen merentangkan tangannya dengan arogan dan mencibir, aku sudah membunuhnya. Apa yang bisa kamu lakukan? Apakah begitu? Su Yinkui mencibir, Feng Wu Chen, jangan terlalu sombong. Tidak ada ahli dari kuil dewa naga yang melindungimu dari bayang-bayang. Atribut angin bunga bulan cahaya lilin dapat mendeteksi keberadaan siapapun. Selain itu, aku sudah mengirim tiga tetua untuk menyambut kuil raksasa sebelum aku tiba. Puluhan iblis surgawi tiba-tiba menyerang. Mereka tampak ingin membunuh Feng Wu Chen. 2582 Kau bajingan tua, kau benar-benar tak tahu malu. Bah, Lin Yu tak kuasa menahan diri untuk mengumpat. Tamparan. Huf. Su Yinkui menamparkan Lin Yu, menyebabkan dia memuntahkan setegup darah dan wajahnya langsung membengkak. Jaga mulutmu, kata Su Yinkui dingin sambil menatap Lin Yu dengan tatapan dingin dan kejam. Su Yinkui, aku pasti akan membuatmu menyesali ini. Feng Wu Chen berkata dengan dingin. Setiap kata mengandung niat membunuh yang menyesakan. Feng Wu Chen, jika kau berani bergerak, kepala balai ini akan membunuhnya. Jangan pernah meragukan kata-kata kepala balai ini. Su Yinkui berkata dengan dingin. Untuk membunuh Feng Wu Chen, dia akan menggunakan segala macam cara yang kejam. Seorang ahli Kaisar Suci benar-benar menggunakan metode yang tercelak dan tak tahu malu. Feng Wu Chen menggelengkan kepalanya dan mencibir, Su Yinkui, kamu seharusnya tidak melihat seperti apa penampilanmu saat kamu takut, kan? Ledakan. Begitu Feng Wu Chen selesai bicara, anggota terkemuka dari Klan Kaisar Suci bintang 5 telah mendaratkan pukulan di dada Feng Wu Chen. Pria itu mencibir puas, aku akan mengambil nyawamu. Namun, sebelum pria itu selesai berbicara, senyum puasnya langsung membeku. Rasa sakit yang menusup tulang langsung menyebar dari lengannya ke seluruh tubuhnya. Deng, denging, denging. Serangan anggota klan lainnya juga mendarat di tubuh Feng Wu Chen satu demi satu. Bagaimana ini mungkin? Kita bahkan tidak bisa melukainya. Su Yinkui, bukankah kamu mengatakan bahwa dia hanya seorang Kaisar Suci bintang 1? Mengapa serangan kami tidak efektif sama sekali? Bagaimana ini bisa terjadi? Dia tidak mungkin bisa menahan kekuatan mengerikan seperti itu. Puluhan orang anggota klan Iblis Surga semuanya tercengang ketika rasa sakit yang menusup tulang datang dari lengan dan kaki mereka. Su Yinkui dan Zuman Lou juga tercengang. Ini adalah Kaisar Suci bintang 1. Seorang Kaisar Suci bintang 1 dapat mengabaikan serangan habis-habisan seorang Kaisar Suci. Benar-benar mustahil. Su Yinkui, inilah awal dari penyesalan dan ketakutanmu. Feng Wu Chen mencibir. Apa budidayamu? Kamu baru saja naik ke dunia suci belum lama ini. Tidak mungkin bagimu untuk menjadi Kaisar Suci. Su Yinkui bertanya dengan nada gelap. Anda tidak punya hak untuk tahu. Feng Wu Chen mencibir sambil perlahan mengaktifkan Sol Ancestor. Tangan kanan Feng Wu Chen bersinar dengan cahaya biru redup saat kekuatan mengerikan menyebar. Kekuatan macam apa ini? Jantung Zuman Lou bergetar saat keringat dingin menetes di punggungnya. Rasa gelisah yang kuat melonjak ke dalam hatinya. Dia tidak tahu seberapa dalam kultivasi Feng Wu Chen, juga tidak tahu kekuatan macam apa itu. Dia hanya tahu bahwa itu sangat mengerikan. Feng Wu Chen, Lin Yu masih di tangan kita. Coba saja, aku akan langsung memenggal kepalanya. Zuman Lou langsung mencengkram leher Lin Yu dan berteriak dengan marah. Benar-benar, perhatikan baik-baik, Feng Wu Chen mencibir. Ledakan, dentuman, dentuman. Huff, huff. Dengan pikirannya, Feng Wu Chen mengendalikan leluhur kekuatan jiwa dan tiba-tiba mengepalkan tinjunya, menyebabkan selusin setan langit memuntahkan darah pada saat yang sama, seketika terluka parah. Mustahil, apa yang sedang terjadi? Kekuatan macam apa ini? Aku bahkan tidak merasakan serangan itu. Kami terluka parah. Apakah Feng Wu Chen menyerang? Dia tidak bergerak sama sekali. Bagaimana ini bisa terjadi? Para iblis langit tercengang dan ketakutan. Mereka belum pernah melihat teknik yang begitu mengerikan sebelumnya. Mereka memandang Feng Wu Chen seolah-olah mereka sedang melihat iblis. Baru sekarang mereka benar-benar menyadari bahwa Feng Wu Chen sangat menakutkan. Dia jelas tidak selemah informasi yang mereka terima. Mereka sama sekali tidak memahami Feng Wu Chen. Baru saja mereka mengejek dan menghina Feng Wu Chen, mengira Feng Wu Chen adalah bahan tertawaan. Tetapi mereka tidak tahu bahwa di mata Feng Wu Chen, mereka juga merupakan bahan tertawaan. Desir. Feng Wu Chen berteleportasi di depan seorang kaisar suci dan berkata dengan dingin, kamu baru saja tertawa sangat keras. Kaisar suci itu ketakutan setengah mati. Wajahnya pucat pasti sementara tubuhnya gemetar, tidak dapat mengucapkan sepatah katapun. Memukul. Huf. Feng Wu Chen menamparnya. Raja suci itu memuntahkan seteguk darah dan beberapa giginya copot. Kecepatan Feng Wu Chen sangat cepat, tidak ada yang melihat Feng Wu Chen menyerang. Tertawa lagi, kata Feng Wu Chen dingin. Kaisar suci itu sangat menyesal hingga ususnya berubah menjadi hijau. Bahkan jika Zhu Yinkui ada di sini, dia tidak akan berani berbicara. Memukul. Huf. Feng Wu Chen menamparkan lagi, menyebabkan pria itu memuntahkan darah lagi. Wajahnya berubah bentuk saat dia pingsan dan jatuh. Zhu Yinkui dan para iblis langit lainnya mundur ketakutan. Tangan mereka tanpa sadar menutupi wajah mereka. Zhu Manlo benar-benar tercengang. Sebagai kaisar suci bintang dua, kekuatannya sangat mengerikan. Namun, dia tidak melihat bagaimana Feng Wu Chen menyerang. Bukankah kau ingin membunuh orang-orangku? Kenapa kamu tidak menyerang? Feng Wu Chen bertanya dengan dingin. Matanya yang menakutkan menatap Zhu Manlo seperti iblis. Menatap dingin ke arah Zhu Manlo, Feng Wu Chen berjalan ke dalam kehampaan dan mencibir. Mengapa kau tidak menunjukkan padaku bagaimana kau akan membunuh? Bunuh. Zhu Manlo sangat ketakutan. Seluruh tubuhnya gemetar. Bagaimana Feng Wu Chen bisa memiliki kekuatan seperti ini? Zhu Yinkui mulai panik. Zhu Yinkui tidak pernah menyangka bahwa Feng Wu Chen mampu menekan begitu banyak dari mereka. Zhu Yinkui, apakah kamu takut? Feng Wu Chen mencibir, ini adalah awal dari mimpi burukmu. Tidak masuk akal. Zhu Manlo. Bunuh dia. Zhu Yinkui merauh marah. Kekuatan mengerikan dari kaisar suci bintang tiga meletus. Dia langsung menyerang Feng Wu Chen dan membanting telapak tangannya dengan keras. Ledakan. Leng Weng. Telapak tangan Zhu Yinkui menciptakan retakan hitam pekat di kehampaan. Namun, Feng Wu Chen telah menghilang. Teleportasi. Zhu Yinkui menggertakkan giginya dan berkata dengan marah. Pada saat ini, Feng Wu Chen telah tiba di depan Zhu Manlo. Zhu Manlo sangat ketakutan sehingga dia melonggarkan cengkeramannya di tangan Lin Yu dan tampak seperti hendak memohon belas kasihan. Perasaan yang diberikan Feng Wu Chen kepadanya terlalu menakutkan. Aura tak terkalahkan semacam itu hampir mencekiknya. Batuk-batuk. Lin Yu batuk dua kali dengan keras. Tak lama kemudian, dia menggertakkan giginya dan mengumpat, bajingan. Deng. 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 Tampar-tampar-tampar. Lin Yu yang murka langsung mulai memukuli Zhu Manlo dengan keras dan menamparkan muka Zhu Manlo. Namun, dengan kekuatan Lin Yu, Zhu Manlo tidak merasakan apapun. Sialan, kulit orang ini benar-benar tebal. Lin Yu mengumpat dengan marah. Dia mengeluarkan pedangnya yang panjangnya empat puluh meter dan ingin menebasnya. Kau benar-benar ingin melihatku menghancurkan wilayah barat, bukan? Feng Wu Chen bertanya dengan dingin. Zhu Manlo menggelengkan kepalanya dengan ngeri seperti genderang berderak. Tamparan. Hah. Feng Wu Chen menamparkan Zhu Manlo. Zhu Manlo benar-benar memuntahkan darah. Wajahnya langsung memerah dan bengkak. Rasa sakit yang hebat dan membarah menyebar ke seluruh tubuhnya. Mendesis. Melihat kejadian ini, Zhu Yui Kui dan yang lainnya merasakan jantung mereka berdebar kencang. Mereka semua terkesiap karena ngeri. Itu adalah pusat kekuatan Kaisar Suci. Feng Wu Chen benar-benar bisa membuat Zhu Manlo memuntahkan darah hanya dengan satu tamparan. Bagaimana ini mungkin, Zhu Yinkui tercengang. Zhu Yinkui hanya satu bintang lebih kuat dari Zhu Manlo. Jika Zhu Manlo tidak dapat menahan satu tamparan pun dari Feng Wu Chen, bagaimana mungkin dia, Zhu Yinkui, dapat menahannya. Bukankah kamu tadi sangat sombong dan angkuh? Apakah kamu sudah menjadi bisu sekarang? Feng Wu Chen bertanya dengan dingin. 2.584 Kakak Feng, cepat bantu aku. Kulit bajingan ini sangat tebal, aku tidak bisa memotongnya. Teriak Lin Yu. Jika dia tidak membuat Zhu Manlo berdarah, dia tidak akan bisa menelan dendam ini. Pedang itu menebas bahu Zhu Manlo dengan kejam. Pedang tajam itu tidak dapat memotongnya. Jangan khawatir, aku jamin kamu akan puas. Siapapun yang menindasmu, aku jamin dia akan menyesal dilahirkan di dunia ini. Feng Wu Chen berkata sambil tersenyum sambil perlahan mengangkat telapak tangannya. Melihat tindakan Feng Wu Chen, Zhu Manlo sangat takut sehingga seluruh tubuhnya gemetar. Aliran cairan panas mengalir keluar dari selangkangannya, membawa serta bau busuk. Tindakannya ini saja sudah membuat Zhu Manlo kencing karena ketakutan. Feng Wu Chen, Zhu Yinkui meraung dan menyerang dengan ganas lagi seperti anjing gila. Zhu Yinkui, jangan khawatir, giliranmu nanti. Feng Wu Chen berkata dengan dingin. Dia langsung melambaikan tangannya dan Zhu Yinkui, yang sedang menembak, langsung tidak bisa bergerak. Apa? Apa yang terjadi? Tubuhku tidak bisa bergerak. Zhu Yinkui sangat terkejut. Dengan kultivasinya, dia benar-benar tidak dapat melepaskan diri. Kekuatan mengerikan macam apa ini? Ketakutan Zhu Yinkui menjadi semakin kuat. Dia sangat menyesal hingga ususnya berubah menjadi hijau. Kalau saja dia tahu kalau Feng Wu Chen begitu tidak normal, sekalipun dia punya 10 ribu nyali, dia tidak akan berani memprovokasi Feng Wu Chen. Dia pasti akan menyerah pada gagasan balas dendam. Sayangnya, semuanya sudah terlambat. Setelah menjebak Zhu Yinkui, telapak tangan Feng Wu Chen sedikit menekan ke bawah. Pedang Lin Yu yang menebas bahu Zuman Lou perlahan-lahan masuk ke dalam daging Zuman Lou dan darah pun mengalir keluar. Haha, luar biasa, benar-benar hebat. Lin Yu tertawa gembira, ia merasa sangat lega. Pedang itu perlahan menebas. Zuman Lou mengerahkan seluruh tenaganya, tetapi tetap tidak bisa melawan. Jangan, jangan, Feng Wu Chen, berhenti. Zuman Lou berteriak ketakutan. Jadi kau tidak bisu. Feng Wu Chen berkata dengan nada mengejek. Namun, pedang itu tidak berhenti menebas dengan perlahan. Pedang itu perlahan menebas. Daging dan tulang Zuman Lou seperti tahu yang tidak bisa dihalangi sama sekali. Rasa sakit yang hebat itu sungguh tak terbayangkan. Telanlah. Zhu Yue Kui dan yang lainnya benar-benar ketakutan. Mereka menelan ludah karena takut dan gemetaran. Ah. Pedang lebar itu perlahan memotong bahu Zuman Lou, menyebabkan lengannya terlepas. Rasa sakit yang menusuk tulang membuat Zuman Lou menjerit kesakitan. Lin Yu, di bagian mana lagi kamu ingin memotong? Feng Wu Chen bertanya sambil tersenyum. Dewa tertinggi, tolong selamatkan nyawaku. Zuman Lou memohon ampun karena takut. Dia tidak tahan lagi. Itu tidak akan berhasil. Lin Yu dan aku tumbuh bersama. Jika kamu berani menggertaknya, bagaimana aku bisa melepaskanmu? Mari kita bersikap masuk akal, kata Feng Wu Chen. Telah membunuh. Kakak Feng, potong juga tanganmu yang satu lagi. Teriak Lin Yu, lalu mengayunkan pedangnya ke bahu Zuman Lou yang satunya. Ah! Ke Zuka untuk memotong, untuk memotong, untuk memotong, untuk memotong, untuk memotong, untuk memotong. Kamu, kakak Feng, serahkan sisanya padaku. Aku akan memotong kakinya dan membunuhnya. Lin Yu berteriak dengan marah. Jangan terburu-buru. Biarkan dia ketakutan sebentar. Sekarang, giliran Zhu Yin Kui. Dia baru saja menamparmu. Bagaimana rencanamu menghadapinya? Feng Wu Chen bertanya sambil tersenyum. Kata-katanya yang tenang membuat bulu kuduk seseorang berdiri tegak. Sambil berbicara, Feng Wu Chen menarik kembali kekuatan ilahi waktunya. Ketika Zhu Yin Kui mendengar itu, ekspresinya berubah. Kakak Feng, kurasa karena dia menamparku. Bukan berarti aku tidak ditampar, kan? Kata Lin Yu sambil mengerutkan kening. Feng Wu Chen menganggup dan berkata, itu masuk akal. Berikan saja kompensasi kepadaku. Dia pasti sudah meninggal hari ini. Lagipula, aku tidak memukul orang tua. Aku tidak akan memukulnya. Aku ingin kompensasi. Aku orang yang mudah diajak bicara, kata Lin Yu dengan ekspresi serius. Orang tua ini pasti sudah mati. Apakah menurutmu dia akan memberimu kompensasi? Tanya Feng Wu Chen. Jika tidak, tidak bisakah ras iblis surgawi memberikannya kepadanya? Bukankah mereka mengatakan bahwa mereka ingin melihat wilayah barat menghilang? Jika mereka tidak mau memberi kompensasi, biarkan saja mereka melihatnya. Lin Yu mengangkat bahu dan berkata sambil tersenyum. Men, itu masuk akal. Feng Wu Chen menganggup. Lin Yu berani mengatakan itu. Feng Wu Chen benar-benar berani menyetujuinya. Lin Yu mengusap dagunya dan berkata, Biarkan aku memikirkan kompensasi apa yang aku inginkan. Pihak lainnya belum setuju. Apakah ini akting terlebih dahulu dan pelaporan kemudian? Zhu Yinkui dan yang lainnya ketakutan. Suara mendesing. Pada saat itu, sesosok muncul sekilas dan membawa tiga orang. Tiga orang tewas. Tetua, ekspresi Zhu Yinkui berubah saat melihat ketiga tetua itu. Harapan terakhirnya hancur total. Awalnya, ia ingin mengandalkan ketiga tetua untuk menangkap orang-orang kuil raksasa hidup-hidup untuk mengancam mereka. Ia tidak menyangka bahwa ketiga tetua itu akan terbunuh. Namun saat mereka melihat orang lain, mereka pun putus asa. Bawahan Kui Ying memberi hormat kepada Lord Tertinggi. Ketiganya sudah mati. Kui Ying berlutut dengan hormat. Orang itu adalah pelindung agung bayangan ilahi kuil Dewa Naga, Kui Ying. Feng Wuchen mengamati Kui Ying dan berkata sambil tersenyum, bagus sekali. Kau adalah pelindung agung Kui Ying. Jika Panglima Agung tidak memberitahuku, aku tidak akan tahu bahwa pengawal bayangan ilahi masih memiliki pelindung agung. Iya, benar, kata Kui Ying dengan hormat. Seperti yang diharapkan dari pengawal bayangan ilahi, pelindung agung, seorang pemuja suci bintang enam. Bangkitlah. Feng Wuchen berkata dengan gembira. Terima kasih banyak, Tuan Tertinggi. Kui Ying mengucapkan terima kasih dengan hormat dan mengamati Feng Wuchen. Kekuatan yang tak terduga menyelimuti permukaan tubuh Dewa Tertinggi. Aku tidak tahu di level berapa kekuatan ini berada, tetapi aku bisa merasakan tekanan yang mengerikan darinya. Dan ini terjadi jika Dewa Tertinggi tidak melepaskan kekuatannya dengan sengaja, pikir Kui Ying. Lin Yu, apakah kamu sudah memikirkannya? Kompensasi apa yang kamu inginkan? Feng Wuchen menatap Lin Yu dan bertanya. Iya, kristal cahaya mengalir dan Giyok Suci generasi yang mendalam. Berikan padaku sebanyak yang kau punya. Lin Yu menyeringai. Anak baik, kamu benar-benar hebat. Aku menginginkan dua harta karun ini. Feng Wuchen menatap Lin Yu dengan heran. Lin Yu tersenyum senang dan berkata, Saya mendengar kakak Kisyao dan yang lainnya berkata bahwa kakak Feng menginginkan dua harta berharga ini. Zuyin Kui, apakah kamu mendengarnya? Feng Wuchen bertanya sambil mencibir. Jika kau ingin membunuhku, bunuh saja aku. Jika kau membunuh kepala istana ini, ras iblis surgawi tidak akan pernah melepaskanmu. Zuyin Kui berteriak dengan marah, seolah-olah dia tidak takut mati. Oh, benarkah begitu? Feng Wuchen mencibir dan berkata, Aku harap kamu tidak akan terlalu takut nanti. Leluhur ketiga, Feng Wuchen berteriak ke arah kehampaan. He he, bocah, apa urusanmu sekarang? Tawa gembira Long Sitian terdengar dari kehampaan. Seekor anjing dari ras iblis surgawi telah menyentuh orang-orangku. Sekarang, aku butuh ras iblis surgawi untuk memberiku kompensasi. Anjing ini menolak. Aku harus merepotkanmu untuk memanggil Patriark Tua, Tetua tanpa batas, Patriark saat ini dan tiga tetua agung dari ras iblis surgawi ke istana iblis surgawi. Mari kita duduk dan bicara. Feng Wuchen tertawa ke arah kehampaan. Zuyin Kui dan yang lainnya tercengang. Zuman Lou langsung melupakan rasa sakitnya. Kui hing juga membuka matanya lebar-lebar dan menatap Feng Wuchen. Apakah ada manfaatnya? Long Sitian bertanya dengan penuh semangat. Tentu saja, kita tidak bisa begitu saja membuang waktu leluhur ketiga, kan? Feng Wuchen berkata sambil tersenyum. Haha, bagus. Long Sitian tertawa gembira. 2584 Zuyin Kui, aku berencana untuk menyerang istana iblismu nanti, tetapi kamu memaksaku untuk melakukannya terlebih dahulu. Feng Wuchen mencibir, sebaiknya kau bersiap secara mental. Zuyin Kui masih tercengang. Kui hing, bawa kami ke istana iblis. Kita perlu berunding dengan mereka dan membicarakan kompensasi. Feng Wuchen menyeringai. Dia tampak menyimpan rahasia. Iya, Tuan Tertinggi, kata Kui hing dengan hormat. Feng Wuchen, aku pikir kamu pasti gila. Kau pikir kau siapa? Kau ingin Patriark Tua dan Tetua Wu Ji memberi kompensasi, kata Zuyue Kui. Apakah aku gila atau tidak? Kau akan tahu nanti. Feng Wuchen mengangkat bahu. Bagus, hanya tiga leluhur Dewa Naga. Leluhur Tua dan Tetua Wu Ji kita bahkan tidak menganggap mereka ada di mata mereka. Jangan menyesalinya. Seorang kaisar bijak mencibir. Feng Wuchen, apakah kamu benar-benar berpikir Long Sihun dan yang lainnya dapat melakukan apapun yang mereka inginkan di dunia suci? Anda terlalu naif. Kau tidak tahu betapa mengerikannya leluhur Tua dan Tetua Wu Ji kita. Leluhur Tua kita bahkan lebih kuat dari Long Sihun. Teriak anggota klan lainnya. Apakah itu benar-benar menakutkan? Feng Wuchen bertanya. Mengerikan sekali. Para anggota klan Iblis Surgawi mengangguk. Oh, Feng Wuchen berkata, tidak menganggapnya serius. Kau, lebih dari selusin anggota klan Iblis Surgawi meledak dalam kemarahan. Mereka dipermainkan oleh Feng Wuchen. Feng Wuchen, dengan kekuatanmu dan bantuan Ku Ying, membunuh kami akan semudah membalikkan telapak tanganmu. Namun, begitu kita sampai di Istana Iblis, jika Patriark Tua dan yang lainnya benar-benar datang, orang yang akan mati adalah kamu. Atau bahkan kematian Long Sihun. Zhu Yinkui berkata dengan muram, menatap Feng Wuchen seperti menatap orang bodoh. Aku tidak tahu dari mana datangnya rasa percaya dirimu, tetapi jika kau bersikeras menyanyiakan hidupmu, aku tidak akan menghentikanmu. Zhu Yinkui mencibir. Feng Wuchen mengabaikannya. Lin Yu sedikit mengernyit dan berkata, Kakak Feng, apa yang akan dilakukan ras Iblis Surga jika mereka tidak memiliki kristal cahaya mengalir dan giyok suci generasi yang mendalam? Jika terlalu sedikit, saya tidak akan mau. Aku baru saja berpikir di mana bisa menemukan dua harta karun yang berharga ini, dan sekarang seseorang siap memberikannya kepada kita. Ku Ying, ayo kita pergi. Pergilah dan ajak dia bicara. Feng Wuchen tersenyum penuh harap. Apakah dia mencoba untuk berunding dengan mereka? Ini hanya penjarahan terhadap rumah yang terbakar. Ku Ying melambaikan tangannya dan menghilang bersama Feng Wuchen, Lin Yu, Zhu Yinkui, dan yang lainnya. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di alun-alun istana Iblis wilayah barat. Aiyah, istana Iblis benar-benar mengagumkan. Sayang sekali istana itu akan segera ditutup. Feng Wuchen mencibir, tampak seolah-olah dia merasa kasihan. Feng Wuchen, kamu sangat bangga pada dirimu sendiri. Mari kita lihat bagaimana kamu akan menangis nanti. Seorang anggota klan berteriak dengan marah. Kembali ke wilayahnya sendiri, dia merasakan kelegaan yang tak terlukiskan. Feng Wuchen, kau potong tanganku. Aku pasti akan membuatmu membayar 10 kali lipat harganya. Zhu Manlou juga menjadi bersemangat. Feng Wuchen mengangkat bahu dan mencibir, baiklah, jika kamu punya kesempatan, silakan lakukan. Feng Wuchen, kemunculan kelompok Feng Wuchen langsung menarik perhatian para anggota klan istana Iblis. Kepala istana, para anggota klan istana Iblis bergegas mendekat. Harus dikatakan bahwa skala istana Iblis tidaklah kecil. Jumlah mereka lebih dari seribu, dan ada juga banyak kaisar suci. Dapat dilihat betapa pentingnya istana Iblis bagi Zhu Yin Kui. Tidak peduli apapun, dia tetaplah seorang yang berjasa yang naik dari alam ilahi. Sayangnya, karena Feng Wuchen, Zhu Yin Kui kehilangan pentingnya istana Iblis, dan menjadi pendosa istana Iblis. Zhu Yin Kui tidak bisa menerima ini. Ini juga merupakan alasan sebenarnya mengapa Zhu Yin Kui ingin membunuh Feng Wuchen, dan bukan untuk membalaskan dendam susah. Feng Wuchen mencibir, Kui Ying, bunuh siapapun yang berani bergerak. Ya, tuanku yang agung, kata Kui Ying dengan hormat. Semuanya mundur, teriak Zhu Yin Kui. Semua orang di istana Iblis mundur satu demi satu, tidak berani bergerak maju. Suara mendesing. Long Sitian muncul dalam sekejap. Auranya yang sangat menakutkan membuat semua orang ketakutan hingga hati dan empedu mereka terkoyak. Auranya yang menakutkan menyebabkan semua orang di istana Iblis jatuh ke tanah. Wajah mereka pucat dan penuh dengan rasa sakit. Salam, leluhur ketiga, Kui Ying dengan hormat berlutut dengan satu kaki. Feng, bocah kecil, aku di sini. Aku yang terbaik dalam berpikir. Long Sitian tertawa gembira. Lin Yu tertawa gembira, leluhur ketiga, selain penalaran, kami juga menginginkan kompensasi. Lin Yu menunjuk Zhu Yin Kui dan berkata, orang tua ini menamparku. Aku merasa tidak ada gunanya menamparnya balik, jadi lebih baik meminta ganti rugi. Bagaimanapun, dia pasti sudah mati hari ini. Haha, sederhana saja, Long Sitian tak bisa berhenti tertawa. Long Sitian, setelah melihat orang itu dengan jelas, Zhu Yin Kui dan yang lainnya sangat ketakutan. Jiwa mereka tercerai berai. Seolah-olah lelaki tua di hadapan mereka itu adalah representasi kekuasaan dan teror. Long Sitian benar-benar datang. Mungkinkah Zhu Tian Mo dan yang lainnya dari Istana Iblis juga akan datang? Istana Setan. Di aula istana yang megah, wajah-wajah tua Zhu Tian Mo, penatua limitless dan yang lainnya tampak sangat muram. Zhu Huang menggertakkan giginya dan berkata dengan marah, Zhu Yin Kui benar-benar berani mengabaikan perintah. Apakah dia tidak tahu bahwa dia akan membunuh ras iblis surgawi kita? Zhu Yin Kui, benda tua ini. Dia benar-benar berani berurusan dengan Feng Wu Chen tanpa izin. Zhu Tian Mo menggertakkan giginya dan berkata dengan marah. Dia sangat marah sehingga paru-parunya hampir meledak. Apakah Anda tidak tahu situasinya sekarang? Berani sekali kau memprovokasi kuil dewa naga, kau sama saja mencari kematian. Setelah pertempuran terakhir, Zhu Tian Mo benar-benar takut. Bahkan Long Sitian bukanlah tandingannya, belum lagi Long Sihun yang bahkan lebih mengerikan. Ras iblis surgawi tidak mampu menyinggung perasaannya. Patriark tua, Zhu Yin Kui dan yang lainnya tidak tahu apa yang terjadi sebelumnya. Dia dan Feng Wu Chen adalah musuh Bebu Yutan. Ini tidak bisa sepenuhnya disalahkan padanya. Tetua Limitless menggelengkan kepalanya. Patriark tua, tetua tanpa batas, apa yang harus kita lakukan sekarang? Zhu Yin Hun bertanya dengan panik. Ketika Long Sitian disebutkan, dia tidak bisa menahan rasa takut. Bayangan di hatinya tidak dapat dihilangkan. Mau bagaimana lagi? Ayo kita pergi ke istana iblis. Zhu Tian Mo berteriak dengan marah. Jika dia tidak pergi, dia tidak tahu apa konsekuensinya. Jika dia membuat Long Sitian marah lagi, akibatnya tidak terbayangkan. Tetua Limitless berkata dengan sungguh-sungguh, dari nada bicara Long Sitian tadi, dia tidak memiliki niat membunuh. Mari kita lihat dulu. Jika dia benar-benar memaksa kita ke sudut, kita akan membentuk aliansi dengan kuil roh bela diri. Paling-paling, kita akan bertarung sampai mati. Elder Limitless benar, ras iblis surgawi kita tidak bisa dianggap remeh. Zhu Chen Xin mengangguk. Jika mereka benar-benar memaksa ras iblis surgawi ke sudut dan membentuk aliansi dengan kuil roh bela diri, yang mulia Gusuan Zun pasti akan sangat senang. Huff! Aku ingin melihat apa yang diinginkan Long Sitian. Zhu Tian Mo berkata dengan galak. Dia sudah memiliki mentalitas pertarungan hidup dan mati. Ini adalah satu-satunya cara untuk melawan Dewa Naga. Ras iblis surgawi melambaikan tangannya dan segera menghilang bersama Eselon atas. Dalam sekejap, Zhu Tian Mo dan yang lainnya muncul begitu saja di alun-alun istana iblis. Aura mengerikan menyebar. Mereka di sini. Mereka benar-benar ada di sini. Wajah tua Zhu Yinkui langsung berubah menjadi hijau. Salam Patriark tua, tetua tanpa batas. Semua orang di istana iblis berlutut dengan hormat. 2.585 Patriark tua, tetua tanpa batas dan Patriark benar-benar datang. Zhu Man Lou, Zhu Yue Kui dan yang lainnya terkejut. Long Sitian hanyalah leluhur ketiga. Secara logika, tidak mungkin bagi Zhu Tian Mo dan Elder Limitless untuk datang secara langsung. Long Sitian, apa yang sedang kau coba lakukan? Zhu Tian Mo menatap tajam ke arah Long Sitian dan bertanya. Feng Nak, orang tua ini adalah Zhu Tian Mo. Yang di sebelah kiri adalah tetua Limitless. Yang di sebelah kanan adalah kepala keluarga saat ini, Zhu Huang. Itu adalah tetua agung Zhu Enghun. Kau pasti tahu Zhu Chen Xin. Long Sitian dengan senang hati memperkenalkannya kepada Feng Wuchen. Dengan pengenalan yang sederhana, Feng Wuchen dapat dianggap mengenal para ahli top klan iblis surga. He he, bocah Feng, aku sangat hebat dalam hal bersikap masuk akal. Long Sitian tertawa gembira. Leluhur ketiga, biarkan aku melakukannya. Aku tahu apa yang terjadi. Feng Wuchen tertawa. Itu benar. Long Sitian mengangguk. Patriark tua, tetua tanpa batas, dia adalah Feng Wuchen. Zhu Chen Xin berkata dengan muram. Matanya yang tajam menatap Feng Wuchen seperti ular berbisa. Dia adalah Zizun. Zhu Tianmo mengerutkan kening dan mengamati Feng Wuchen dengan mata tuanya. Penatua Limitless mengerutkan kening dan berkata pada dirinya sendiri, aku tidak bisa melihat kedalaman kultifasi bocah ini. Aku juga tidak bisa merasakan kekuatan misterius itu. Bocah ini tidak sederhana. Junior Feng Wuchen memberi salam kepada Patriark tua klan iblis surga, tetua tanpa batas, Patriark dan tiga tetua. Feng Wuchen menangkupkan tinjunya dengan sopan. Dia tidak bersikap seperti budak atau sombong dan sama sekali tidak panik. Meskipun mereka adalah musuh, dia tidak boleh kurang sopan. Dia tidak boleh membiarkan orang lain menertawakan Dewa Naga karena bersikap tidak sopan. Tuan Zizun memang tidak sederhana. Menghadapi Zhu Tianmo dan tetua Limitless, dia masih bisa bersikap seolah tidak ada yang salah. Jika mereka benar-benar bertarung, ketiga leluhur itu tidak akan mampu melindungi Tuan Zizun. Leluhur agung dan yang lainnya tidak akan mampu menghentikan mereka dalam sekejap. Kuihying berpikir dalam hati dengan ekspresi serius. Dia jelas khawatir. Kuihying tidak tahu keberadaan Kaisar Huang Yan. Kalau tidak, dia tidak akan begitu khawatir. Huff, jangan berikan itu padaku. Zhu Chen Xin berteriak dengan marah, tetapi hatinya dipenuhi rasa takut. Saat dia melihat Feng Wu Chen, Zhu Chen Xin teringat pada pegunungan jiwa kematian. Penatua Zhu Chen Xin, jangan katakan itu. Kita di sini bukan untuk bertarung hari ini. Jangan marah begitu. Bukankah leluhur ketiga memberitahumu bahwa kita di sini untuk berunding? Feng Wu Chen berkata sambil tersenyum nakal. Bahkan di hadapan para ahli puncak klan iblis surgawi, ekspresi Feng Wu Chen tidak berubah sama sekali. Leluhur ketiga, apakah kamu sudah memberitahu mereka? Feng Wu Chen memandang Long Sitian dan bertanya. Sangat jelas, Long Sitian tertawa gembira. Lihat, ketiga leluhur sudah memberitahumu bahwa kami di sini untuk berunding dan membicarakan kompensasi, kata Feng Wu Chen sambil tersenyum. Tetua Wu Ji tersenyum tipis dan berkata, lalu apa yang ingin dibicarakan oleh dewa tertinggi? Zhu Yin Kui, yang berlutut di samping, berkata dengan hormat, Tetua Wu Ji. Zhu Yin Kui, kamu tidak punya hak untuk bicara sekarang. Lebih baik kamu tutup mulutmu atau aku akan mencabik-cabiknya. Feng Wu Chen langsung menyela. Lin Yu, bicaralah. Feng Wu Chen menatap Lin Yu dan berkata, Penatua Wu Ji, ada anggota klan iblis surgawi yang diam-diam mengawasi kita di kuil raksasa. Dalam perjalanan ke alam dewa naga, aku ditangkap oleh anggota klanmu. Merekalah yang ingin menggunakan aku untuk mengancam kakak Feng. Setelah itu, Zhu Yin Kui menamparku lagi. Aku memutuskan untuk memberi kompensasi, tetapi dia tidak mau, jadi aku hanya bisa mencarimu. Lin Yu berkata dengan sederhana. Setelah mendengar perkataan Lin Yu, wajah Zhu Yin Kui dan yang lainnya menjadi sangat muram. Mereka sangat marah hingga paru-paru mereka hampir meledak. Mereka menginginkan kompensasi untuk masalah sekecil itu. Mereka bahkan menimbulkan masalah di wilayah iblis surgawi. Mereka hanya mencari masalah padahal mereka tidak punya hal lain yang lebih baik untuk dilakukan. Feng Wu Chen tersenyum tipis dan berkata, Begitulah adanya. Kau menangkapku terlebih dahulu dan menamparkan temanku. Tidaklah berlebihan bagi kita untuk meminta ganti rugi, bukan? Zhu Yin Kui, apakah ini benar? Zhu Huang bertanya dengan wajah muram. Zhu Yin Kui tidak mengatakan apa-apa, yang sama saja dengan mengakuinya. Lalu bagaimana kalau kau memotong tanganku? Bagaimana kau akan memberiku kompensasi? Zhu Manlo akhirnya tidak dapat menahan diri untuk berteriak dengan marah. Kau bahkan melukai kami, seorang kaisar suci berdiri dan berteriak dengan marah. Itu benar, kami semua terluka parah. Bagaimana kami akan mengganti kerugian Anda? Apakah kita akan dipukuli tanpa alasan? Satu persatu, mereka berdiri dan berteriak dengan marah. Semuanya, tenanglah. Jangan terlalu gelisah. Bersikaplah masuk akal. Feng Wuchen menekan tangannya ke bawah, memberi isyarat agar mereka tenang. Kau harus mengerti bahwa kau lah yang ingin membunuhku dan mengancamku. Bukankah wajar jika aku menyerang? Feng Wuchen tersenyum tipis dan bertanya, jika aku ingin membunuh leluhurmu yang lama, apakah menurutmu dia akan berdiri di sana dan membiarkanku membunuhnya? Itu tidak mungkin, kan? Apakah dia sebodoh itu? Zhu Yinkui langsung marah. Itulah sebabnya aku bilang wajar saja jika kau terluka karenaku. Siapa yang memintamu untuk mencoba membunuhku? Kamu tidak cukup kuat, jadi tentu saja kamu terluka parah olehku. Bisakah kamu menyalahkan orang lain untuk itu? Feng Wuchen berkata dengan wajah serius. Lin Yu berkata dengan serius, kakak Feng ada benarnya. Sekitar selusin anggota suku itu terdiam. Mari kita bicarakan tentangmu terlebih dahulu. Kau telah menangkap temanku. Aku sudah mengingatkanmu berkali-kali untuk melepaskannya, tetapi kau menolak untuk mendengarkan. Kau bahkan ingin membunuh temanku. Bukankah wajar jika kau memotong lenganmu sendiri? Feng Wuchen menatap Zhu Manlo dan berkata. Aku, Zhu Manlo terdiam. Sepertinya memang begitu. Zhu Yinkui, kamu menamparkan temanku. Kamu tidak bertanya padaku sebelum menamparnya. Kamu tidak bisa menyangkalnya, kan? Feng Wuchen tersenyum pada Zhu Yinkui. Zhu Yinkui terdiam. Patriark tua, tetua Wuji, apakah kau mengerti sekarang? Apakah yang saya katakan masuk akal? Apakah itu salah mereka? Tidaklah berlebihan bagi kita untuk meminta ganti rugi. Bukan. Feng Wuchen menatap Zhu Tianmo dan yang lainnya sambil tersenyum. Ia tampak seolah kemenangan sudah ada di tangannya. Lalu kompensasi seperti apa yang kau inginkan? Zhu Tianmo menahan amarahnya dan bertanya. Ia tidak ingin membuang waktu lagi untuk hal ini. Lin Yu, ceritakan saja pada kami, kata Feng Wuchen sambil tersenyum. Saya ingin kristal cahaya mengalir dan diok mistik suci generasi. Suku iblis surgawi harus memberi saya sebanyak yang Anda miliki. Lin Yu segera meminta harga yang sangat tinggi. Apa? Kristal cahaya yang mengalir. Aku ingin sebanyak yang kau punya. Ketika Zhu Chen Xin mendengar ini, dia langsung marah. Dia berteriak dengan marah. Sebaiknya kau merampok kami saja. Anda ingin kristal cahaya mengalir dengan tamparan. Bermimpilah. Bagaimana bisa harga selangit itu? Ini perampokan di siang bolong. Melihat kemarahan Zhu Chen Xin, Zuman Lo menyeringai dingin dalam hatinya. Huff. Anda ingin kompensasi. Kamu tidak tahu tempatmu. Penatua Zhu Chen Xin, Anda tidak bisa berkata seperti itu. Tamparan bukanlah masalah sederhana. Mengapa Anda tidak membalas tamparan itu untuknya? Leluhur ketiga, kaulah yang akan membalas tamparan itu. Feng Wu Chen bertanya sambil tersenyum dingin. Kilatan dingin melintas di matanya. Ketika Zhu Chen Xin mendengar ini, dia begitu ketakutan hingga dia terhuyung dan hampir jatuh ke tanah. Apa yang akan terjadi jika dia menamparkan Long Sitian? Dia akan kehilangan nyawanya. Ayo, ayo, ayo. Aku akan menamparmu. Haha. Long Sitian langsung tertawa. Dia mengangkat tangannya dan berjalan mendekat. 2586. Sialan. Karena Zhu Yinkui yang menamparnya. Kalau begitu, dialah yang harus membalas tamparan itu. Zhu Tianmo memblokir Long Sitian dengan wajah muram. Patriark, itu tidak benar. Zhu Yinkui adalah Kaisar Suci Bintang 3. Temanku hanya Raja Suci Bintang 7. Tamparan temanku sama sekali tidak memengaruhi Zhu Yinkui. Feng Wu Chen tersenyum. Feng Wu Chen berhenti sejenak dan melanjutkan, lagi pula, jangan lupa bahwa temanku ditangkap oleh mereka dan hampir terbunuh. Jika tetua Zhu Chen Xin tidak setuju, maka berikan kompensasi. Bagaimanapun, kamu seorang alkemis, jadi kamu pasti memilikinya. Lagi pula, kamu pasti tidak akan bisa menggunakannya. Dengan sedikit kekuatanmu sebagai seorang alkemis, kamu sama sekali tidak mampu memurnikan harta karun spasial. Kau, Zhu Chen Xin sangat marah. Wajahnya tampak garang. Penatua Zhu Chen Xin, jangan ragu. Jika Anda benar-benar tidak dapat menyempurnakannya, maka tidak ada gunanya bagi Anda untuk menyimpannya. Feng Wu Chen semakin menghina. Dia tampak seolah-olah tidak akan beristirahat sampai Zhu Chen Xin mati karena marah. Tetua Wu Ji berkata dengan acuh tak acuh, Yang mulia, bagaimana dengan ini? Satu tamparan untuk 10 kristal cahaya mengalir dan 10 giyok mistik suci yang diregenerasi. Aku sudah menamparnya. Tetua Zhu Chen Xin berkata dia ingin menamparnya, tetapi dia tidak setuju. Kompensasinya terserah kita. Kamu tidak punya hak untuk menawar. Feng Wu Chen menyeringai. Dia tetap menginginkan semua kristal cahaya mengalir dan giyok mistik suci yang diregenerasi. Tetua Wu Ji berkata dengan acuh tak acuh, Yang mulia, Anda membuat segalanya menjadi sulit bagi kami. Karena kita berbicara tentang akal sehat, Anda tidak bisa meminta terlalu banyak. Bukankah kita sudah berbicara tentang akal sehat? Sekarang kita berbicara tentang kompensasi. Ketiga leluhur menamparkan Penatua Zhu Chen Xin atau memberi kompensasi kepadamu dengan semua kristal cahaya mengalir dan giyok mistik suci yang diregenerasi. Feng Wu Chen tidak mundur. Ayo, 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 Zhu Chen Xin. Kamu tidak butuh kompensasi. Aku akan menamparmu dan menyelesaikan ini. Kata Long Sitian dengan tatapan sombong. Sialan. Jangan bertindak terlalu jauh. Zhu Chen Xin berteriak dengan marah. Wajahnya berkedut hebat. Bagaimana mungkin aku bertindak terlalu jauh? Wajah Tua Long Sitian langsung berubah muram dan dia berteriak dengan marah. Kelan Iblis Surgawi mengirim orang untuk membunuh penguasa Kuil Dewa Naga. Tahukah kamu apa kejahatannya? Aku belum menyelesaikan masalah ini dengan kalian. Sekarang setelah aku meminta kalian untuk memberiku kompensasi, kalian membuat berbagai macam alasan. Apakah Kuil Dewa Naga mudah diganggu? Jantung Zhu Chen hampir meledak, tetapi dia tidak bisa berkata apa-apa. Kami mencoba berunding denganmu, berbicara tentang kompensasi, kami sudah memberimu banyak muka, jangan memaksaku untuk mengambil tindakan. Long Sitian berteriak dengan marah, niat membunuh yang mengerikan langsung meletus. Primogenitor ketiga, bukankah kau sendiri terlalu meremehkan klan Iblis langit kita? Patriark tua kita saja sudah cukup untuk membunuhmu. Seekor anjing tanpa mata tiba-tiba berkata. Mendengar ini, wajah tua Zhu Tian mau berubah dan jantungnya berdebar kencang. Oh, tidak. Tetua Wu Ji merasakan kegelisahan yang kuat. Diam, Zhu Huang berteriak marah pada orang itu. Dia seharusnya tidak menyentuh panci itu. Sepasang mata kanibal menyapu, membuat anggota klan itu ketakutan. Dia jatuh ke tanah, hampir mati lemas. Jika dia membuat Long Sitian marah, akibatnya tidak terbayangkan. Zhu Ehun dan yang lainnya menatap Long Sitian dengan ngeri. Melihat pemandangan ini, Zhu Yinkui dan yang lainnya semuanya tercengang. Apa yang sedang terjadi? Apakah anggota klan itu mengatakan sesuatu yang salah? Mengapa Zhu Huang dan yang lainnya bereaksi begitu besar? Bahkan orang bodoh pun dapat melihat bahwa Zhu Huang dan yang lainnya takut, mereka takut pada Long Sitian. Pada saat ini, Zhu Yinkui dan yang lainnya akhirnya menyadari sesuatu, ketakutan di hati mereka langsung meningkat beberapa kali lipat. Kau benar, leluhurmu sangat kuat, cukup kuat untuk membunuhku. Aku juga menantikannya, kata Long Sitian sambil mencibir, menatap Zhu Tianmo dengan ekspresi jenaka. Aura yang sangat menakutkan telah mengunci Zhu Tianmo, membuatnya takut sampai berkeringat dingin. Zhu Tianmo, ayo, keluarkan kekuatanmu untuk membunuhku. Kata Long Sitian sambil mencibir dengan nada mengejek, dengan arogan memberi isyarat kepada Zhu Tianmo dengan jarinya. Jika sebelumnya, Zhu Tianmo tidak akan ragu menyerang tindakan provokatif Long Sitian. Tapi sekarang, Zhu Tianmo tidak berani kentut. Dalam pertempuran terakhir, luka-luka Zhu Tianmo belum pulih sepenuhnya. Jika dia bertarung lagi, dia tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan. Dia pasti akan dihancurkan oleh Long Sitian. Leluhur ketiga, bukankah baru saja ku katakan, kami tidak datang ke sini hari ini untuk bertarung. Jika kami ingin bertarung, kami akan bertarung saat kami tidak bisa bicara lagi. Bukankah ini belum waktunya? Feng Wuchen berkata sambil tersenyum. Kata-katanya yang tampaknya biasa saja dipenuhi dengan kesombongan dan keangkuhan yang tak ada habisnya. Tidak peduli bagaimana orang mendengarkannya, itu kedengaran seperti ancaman. Perkataan Feng Wuchen membuatnya tampak seperti apakah mereka akan bertarung atau tidak, sama sekali mengabaikan perasaan klan Iblis Surgawi dan yang lainnya. Seolah-olah dia bisa menghancurkan klan Iblis Surgawi kapan saja. Melihat ke arah Zhu Tianmo dan yang lainnya lagi, Feng Wuchen bertanya sambil tersenyum, Patriark tua, apakah menurutmu masih ada ruang untuk berdiskusi? Menghadapi ancaman tidak langsung Feng Wuchen, Zhu Tianmo tidak tahu bagaimana menjawabnya. Melihat Zhu Tianmo dan yang lainnya tidak berbicara, Feng Wuchen mengangkat bahu dan berkata, sepertinya tidak ada ruang untuk berdiskusi. Patriark tua, Tetua Wu Ji, ada satu hal lagi yang ingin kukatakan padamu. Selain itu, aku sudah memberitahu mereka sebelumnya bahwa jika terjadi sesuatu pada temanku, aku akan membuat wilayah barat menghilang dari dunia suci dalam sehari. Temanku ditampar, semua orang bisa melihat seberapa serius lukanya, kan? Ketika Feng Wuchen mengatakan ini, wajah Zhu Tianmo, Tetua Wu Ji dan yang lainnya berubah drastis. Feng Wuchen memandang Zhu Manlo dan yang lainnya lalu bertanya sambil tersenyum, apakah aku mengatakan itu? Dan saya ingat kamu menertawakan saya dan berkata bahwa kamu ingin melihat, kan? Zhu Manlo dan yang lainnya tidak berani kentut. Apa, raut wajah Zhu Tianmo dan yang lainnya berubah drastis lagi? Mereka ketakutan setengah mati. Anjing-anjing buta ini berani menertawakan Feng Wuchen. Bagaimana jika itu benar? Siapa yang bisa menghentikan mereka? Ini bukan lelucon. Dengan kekuatan dewa naga yang mengerikan, mereka benar-benar dapat membuat wilayah barat menghilang dari dunia suci. Zhu Tianmo dan yang lainnya tidak sabar untuk mencabik-cabik Zhu Manlo dan yang lainnya. Karena kamu sudah menamparnya dan masalah ganti rugi belum terselesaikan, aku akan menunjukkan kepadamu bagaimana wilayah barat akan menghilang. Feng Wuchen mencibir dan tatapannya berubah tajam. Zhu Tianmo dan yang lainnya ketakutan setengah mati. Hal pertama yang mereka pikirkan adalah kekuatan misterius Feng Wuchen. Apakah Tuan Tertinggi memiliki kemampuan seperti itu? Kui Ying terkejut. Primogenitor ketiga, mintalah Primogenitor Agung dan yang lainnya untuk datang. Karena tidak ada ruang untuk berdiskusi dan Anda tidak bersedia memberi kompensasi, saya tidak mau repot-repot membuang nafas. Ayo kita lakukan. Saya harap Ras Iblis Surga Anda dapat menghentikan kita. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya. Tunggu. Zhu Tianmo berteriak cepat. Dia panik. Dia yakin Feng Wuchen tidak bercanda. Penatua kedua, berikan dia semua kristal cahaya mengalir dan Giyok Mistik Suci Generasi. Teriak Zhu Tianmo dengan marah. 2587. Pemimpin klan tua, wajah tua Zhu Chen Xin sangat muram. Dia sangat tidak mau. Berikan pada mereka, Zhu Tianmo meraung sambil menahan amarahnya. Tidak masuk akal, Zhu Chen Xin hampir meledak. Organ-organnya bergejolak hebat, seolah-olah akan meledak kapan saja. Tapi apakah ada cara lain? Tidak. Jika mereka tidak memberi ganti rugi, apakah mereka harus menunggu wilayah barat menghilang dari dunia suci? Dewa naga sangat kuat. Mereka telah melihatnya sendiri. Klan Iblis Surgawi tidak berdaya melawan mereka. Apakah kelangsungan hidup klan Iblis Surgawi lebih penting daripada kristal cahaya yang mengalir dan Giyok Mistik Suci yang diregenerasi? Serahkan mereka. Lin Yu mengulurkan tangannya sambil tersenyum puas. Huff. Zhu Chen Xin mendengus dingin. Dengan lambayan tangannya, kristal cahaya mengalir dan Giyok Mistik Suci yang diregenerasi di cincin penyimpanannya terbang keluar. Tuan muda memiliki lusinan kristal cahaya mengalir dan lebih dari 200 Giyok Mistik Suci generasi. Hati Zhu Chen Xin berdarah. Dengan lambayan tangannya, Feng Wu Chen menyimpan kristal cahaya mengalir dan Giyok Mistik Suci generasi di cincin penyimpanannya. Penatua Zhu Chen Xin, Terima kasih banyak. Feng Wu Chen tersenyum senang. Huff. Zhu Chen Xin mendengus dingin. Demi harta karun ini, aku akan mengabaikan masalah temanku. Sekarang, giliranku. Feng Wu Chen tertawa dingin. Senyumnya sangat cerah. Ketika Zhu Chen Xin mendengar itu, dia langsung meledak. Dia tidak bisa lagi menahan amarahnya dan berteriak, Bocah, kau menipu kami. Wajah Zhu Tianmo, Elder Wu Ji, dan yang lainnya tampak sangat muram. Mereka tampak ingin menguliti Feng Wu Chen hidup-hidup. Feng Wu Chen tersenyum. Penatua Zhu Chen Xin, saya sudah menjelaskannya dengan jelas. Saya berbicara tentang kompensasi untuk teman saya. Bukankah kita harus menyelesaikannya satu per satu? Marilah kita bersikap masuk akal. Bocah licik. Amarah Zhu Tianmo kembali berkobar. Melihat ekspresi marah Zhu Tianmo dan yang lainnya, Feng Wu Chen tersenyum tipis. Jangan khawatir, aku tidak butuh kompensasi. Selain dua harta karun tadi, klan iblis surgawimu tidak punya harta karun yang aku inginkan. Lalu apa yang kau inginkan? Zhu Chen Xin meraung marah, seolah-olah dia siap bertarung sampai mati. Sangat mudah. Aku harus memberi pelajaran pada anjing-anjing buta itu, kan? Kamu selalu datang untuk memprovokasiku, seolah-olah aku mudah diganggu. Feng Wu Chen tersenyum tipis. Kui Ying, lakukanlah. Swiss, Swiss. Astaga, astaga, astaga. Atas perintah Feng Wu Chen, Kui Ying segera bergerak. Dengan beberapa kilatan, kepala Zhu Manlo dan ras iblis surgawi lainnya terbang. Kecepatan Kui Ying terlalu cepat. Zhu Manlo dan yang lainnya bahkan tidak tahu bagaimana mereka mati. Feng Wu Chen berani memberi perintah untuk membunuh setan langit di depan Zhu Tianmo dan yang lainnya. Ini hanya meremehkan Zhu Tianmo dan yang lainnya. Mata Zhu Ying kui membelalak dan dia langsung ketakutan. Dia tidak percaya bahwa Feng Wu Chen berani memberi perintah untuk membunuh. Zhu Tianmo dan tetua Wu Ji benar-benar marah. Mata tua mereka memerah karena aura pembunuh meledak dari mereka. Ini merupakan aib bagi ras iblis surga. Huff. Long Sitian mencibir ke samping sambil menatap dingin ke arah Zhu Tianmo dan Elder Wu Ji. Dia tidak takut dengan aura pembunuh mereka. Asal mereka berani bergerak, Long Sitian akan mengalahkan mereka tanpa ragu. Feng Wu Chen. Zhu Chen Xin meraung dengan marah. Zhu Yahun berteriak dengan marah. Beraninya kau memberi perintah untuk membunuh anggota klan kami di depan kami. Feng Wu Chen, apakah kau benar-benar mengira kami takut pada Dewa Naga? Feng Wu Chen mencibir, aku tidak mengatakan bahwa kamu takut. Aku hanya memberitahumu bahwa kamu dapat membunuhku tetapi kamu harus siap untuk dibunuh olehku. Kamu dapat memilih untuk bergerak sekarang, aku tidak akan menghentikanmu. Tatapan dinginnya menyapu ke arah Zhu Ying kui yang ketakutan dan lesu. Feng Wu Chen mencibir, Zhu Ying kui, apakah kamu ingat apa yang aku katakan sebelumnya? Apakah anda melihat ketakutan di wajah anda? Sekarang, bawalah rasa takut ini bersamamu dan lanjutkan perjalananmu. Apa? Zhu Ying kui menjadi pucat karena ketakutan, seluruh tubuhnya gemetar saat dia berkata dengan ketakutan, Patriark tua, cepat selamatkan aku. Feng Wu Chen, beraninya kau. Tetua Wu Ji berteriak dengan marah. Bunuh dia, perintah Feng Wu Chen, mengabaikan tetua Wu Ji. Kui Ying tidak ragu-ragu dan langsung menghilang. Kui Ying, kau sedang mencari kematian. Zhu Huang meraum marah, ingin menghentikan Kui Ying. Ledakan. Hah. Namun, tepat pada saat itu, terjadi ledakan keras yang mengguncang langit dan bumi. Zhu Huang memuntahkan setegup darah dan terlempar seperti bola meriam. Zhu Huang tidak dapat merasakannya. Zhu Tian Mo dan tetua Wu Ji juga tidak dapat merasakannya. Segala sesuatu terjadi terlalu tiba-tiba, terlalu cepat. Long, si Tian. Zhu Huang sangat marah namun serangan Long, si Tian telah melukainya dengan serius. Siapapun yang mengganggu, aku akan membunuh mereka. Kau bisa mencobanya. Long, si Tian berkata dengan dingin saat aura yang sangat menakutkan keluar. Wajah Zhu Tian Mo berubah menyeramkan saat dia menggertakkan giginya dan meraung. Long, si Tian. Apa? Bukankah pelajaran terakhir sudah cukup? Apakah kamu masih ingin dipukuli olehku? Long, si Tian mencibir dengan jijik. Sialan. Kalau kau memaksa kami ke sudut, paling buruk kami akan bersekutu dengan kuil roh bela diri dan menghancurkanmu dalam satu gerakan. Long, si Tian mencibir dan berkata, Begitukah? Kalau begitu saya nantikan kelan iblis surgawi dan kuil roh bela diri mengambil tindakan. Zhu Tian Mo dan tetua Wu Ji berusaha sekuat tenaga untuk menahan diri. Jelas, mereka tidak ingin menempuh jalan ini. Karena mereka sangat jelas tentang konsekuensinya. Yang paling serius adalah kehancuran kelan iblis surgawi. Ledakan. Hah. Pada saat yang sama, Tin Ju Kui Ying mendarat di dada Zhu Yin Kui. Kekuatan mengerikan itu mengguncang Zhu Yin Kui hingga ia memuntahkan darah. Dadanya amruk dan tubuhnya berubah menjadi garis hitam dan terbang keluar, langsung menembus istana utama yang besar dan megah. Tin Ju Kui Ying membunuh Zhu Yin Kui di tempat. Semua orang di istana iblis surgawi harus mati. Ini harga yang harus dibayar karena ingin membunuhku. Feng Wu Chen mencibir. Feng Wu Chen ingin memberitahu klan iblis surgawi tentang konsekuensi dari keinginannya untuk membunuh Feng Wu Chen. Feng Wu Chen. Zhu Tian Mo meraung dengan gila, tetapi dia masih tidak bisa melangkah maju. Tuan Kaisar, apakah Anda tidak khawatir sama sekali? Kui Ying berkata dalam hatinya, tetapi dia tidak berani ragu. Siu-siu-siu. Kui Ying segera melancarkan pembantaian yang gila dan tanpa ampun. Anggota klan istana iblis surgawi terbunuh satu demi satu. Darah mengalir seperti sungai. Kui Ying mengambil tindakan. Dalam waktu kurang dari satu menit, ribuan anggota klan iblis surgawi tewas mengenaskan. Bau darah yang menyengat menyebar ke seluruh istana iblis surgawi. Jika kau ingin membunuhku, kau akan berakhir seperti ini. Termasuk dirimu. Feng Wu Chen mencibir dan berkata. Pada saat ini, melihat anggota klan istana iblis surgawi dibantai dan kata-kata Feng Wu Chen, Zhu Tian Mo dan yang lainnya sangat marah hingga mereka kehilangan akal. Berdengung-berdengung. Kekuatan mengerikan yang tak terbayangkan meletus. Bersamaan dengan luapan niat membunuh, seluruh ruang wilayah barat meledak dan runtuh dengan dahsyat. Langit dan bumi berubah warna. Aku akan membuatmu membayar harga yang sangat mahal. Zhu Tian Mo meraung. Apakah kau ingin memulai perang? Kalau begitu, datanglah. 2588 Pembunuh Jiwa Naga Mendengar suara pembunuh Jiwa Naga, wajah Zhu Huang, Zhu Er, dan yang lainnya berubah. Mereka merasa seolah-olah telah jatuh ke jurang tak berdasar. Ketakutan yang tak tertahankan membuncah dalam hati mereka, dan tubuh mereka gemetar tak terkendali. Apakah kita benar-benar harus mengambil langkah ini? Mustahil melawan Dragon Soul Killer hanya dengan kekuatan Sky Devil Rache. Kita harus bersekutu dengan kuil roh bela diri untuk memperoleh kesempatan. Tetua Wu Ji mengerutkan kening, wajahnya tampak jelek. Sayangnya, Ras Iblis Langit baru saja menolak Gus Wan Zun belum lama ini. Sekarang, mereka tiba-tiba ingin bersekutu lagi. Dia bertanya-tanya apakah Gus Wan Zun akan setuju. Pembunuh Jiwa Naga, Ras Iblis Langit dan Dewa Naga tidak bisa didamaikan. Kalian belum menyerang karena kalian ingin menginjak-injak kami. Kau telah mempermalukan Ras Iblis Surga kami. Tapi jangan lupa, kami Iblis. Mari kita akhiri semua dendam masa lalu. Bahkan jika Ras Iblis Langit tidak dapat mengalahkan Dewa Naga hari ini, kami akan membuatmu menderita kerugian besar. Jutaan anggota Ras Setan Langit juga akan menguras tenagamu. Setan Zutian yang telah kehilangan akalnya, meraung ke langit. Kebencian dan kemarahan di hati Zutianmu telah sepenuhnya tersalurkan. Niat membunuh yang melonjak dan hampir nyata berubah menjadi hembusan angin liar dan menyapu seluruh area. Sungguh niat membunuh yang mengerikan. Zutian Demon, jika kamu memiliki kemampuan, kamu dapat mencobanya. Dragon Soul Killer tersenyum tipis. Sosoknya muncul begitu saja seolah-olah dia sudah ada di sana sejak lama. Kemunculan pembunuh Jiwa Naga membuat Zutian Demon dan yang lainnya, yang sudah berada di bawah tekanan besar, merasakan tekanan yang tak ada habisnya. Pada saat itu, mereka merasakan kekuatan pembunuh Jiwa Naga lebih kuat dari sebelumnya. Apakah ini ilusi? Salam, leluhur Agung. Kuihing membungkuk hormat. Primogenitor Agung, mengapa kau ada di sini? Primogenitor ketiga saja seharusnya sudah cukup. Feng Wuchen tersenyum tipis. Aku di sini hanya untuk melihat-lihat. Aku ingin tahu kapan ras Iblis Langit akan memulai perang dan di mana perang itu akan berlangsung. Pembunuh Jiwa Naga tersenyum tipis. Jiwa Pembantai Naga, lilin Iblis Langit meraung marah saat ia menyerang ke depan dan melayangkan pukulan ke arah Jiwa Pembantai Naga. Serangan itu menggetarkan jiwa, seolah-olah udara di seluruh wilayah barat telah menghilang. Itu memberi kesan bahwa dia tak terkalahkan. Namun, ekspresi Dragon Soul Killer tidak berubah sama sekali. Seolah-olah dia tidak melihatnya. Ledakan. Berdengung. Pukulan yang sangat mengerikan mendarat dengan kuat di dada Long Sihun. Dengan ledakan yang dahsyat, energi yang mengerikan langsung meletus, menyapu dengan cara yang tak terkendali, menyebabkan ruang bergetar hebat. Dalam sekejap mata, istana Iblis berubah menjadi debu, dan gunung suci yang mengjulang tinggi lenyap tanpa jejak. Apa? Saat tinju itu mendarat, wajah tua Kendall Sky Demon berubah drastis. Bola matanya hampir copot. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Tetua Wuji ketakutan setengah mati. Seluruh tubuhnya gemetar. Zhu Huang, Zhu Er, dan yang lainnya ketakutan. Pukulan mengerikan Zhu Tianmo mendarat di tubuh Long Sihun. Long Sihun tidak bergerak sama sekali. Dia telah menahan serangan mengerikan Zhu Tianmo hanya dengan tubuh fisiknya yang mengerikan. Sekalipun luka-lukanya belum sembuh, kekuatan Iblis Langit Lilin sungguh mengerikan. Tanpa pembelaan apapun, tidak ada seorang pun yang berani mengatakan bahwa mereka dapat menahan kekuatan semacam itu. Tapi Long Hun telah melakukannya. Terlebih lagi, Feng Wu Chen dan yang lainnya sama sekali tidak terpengaruh oleh energi mengerikan itu. Seberapa kuatkah sang pembasminaga? Mereka berdua merupakan puncak sembilan bintang yang mulia suci, tetapi apakah perbedaannya begitu besar? Dia benar-benar tidak terluka. Kui Ying terkejut dan berkata dengan kaget, kekuatan leluhur Agung menjadi semakin menakutkan. Awalnya aku berencana untuk menghancurkan istana Iblis, tapi sekarang kita tidak perlu melakukannya. Feng Wu Chen mengangkat bahu dan tersenyum tipis. Kakak Feng, apakah primogenitor Agung sudah sekuat itu? Dia baik-baik saja bahkan berdiri di sana dan membiarkan Su Tianmo memukulnya. Lin Yu membelalakan matanya karena terkejut, wajahnya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Feng Wu Chen tersenyum tipis dan berkata, alam tubuh fisik leluhur Agung telah menerobos, dan kekuatan tempur yang dibawanya tidak terukur. Dia telah melampaui alam puncak sembilan bintang yang mulia suci. Kekuatan Su Tianmo tidak lemah, tetapi dikalahkan dengan paksa oleh tubuh fisik leluhur Agung. Penglihatan yang bagus, kau sudah melihatnya, nak. Long, si Tian tertawa. Primogenitor ketiga, Aku maju ke alam abadi lebih awal dari primogenitor Agung. Bagaimana mungkin aku tidak menyadarinya? Feng Wu Chen memutar matanya. Eh, benar juga. Long, si Tian tertawa datar. Ketika Feng Wu Chen maju ke alam abadi, Long Si Hun masih berada di alam tubuh emas abadi. Sekarang, Long Si Tian masih berada di alam tubuh emas abadi. Ini tidak mungkin. Bagaimana kekuatanmu bisa menjadi begitu kuat? Su Tianmo ketakutan dan terkejut. Dia tidak bisa mempercayainya, apalagi menerimanya. Kalau Long Si Hun menyerang, tidak apa-apa. Tapi Long Si Hun hanya berdiri di sana dan membiarkannya memukulnya. Dan dia tidak terluka. Mustahil. Tidak mungkin. Su Tianmo mundur beberapa langkah karena takut. Su Tianmo, tetua Wu Ji, Jika kalian ingin memulai perang, Klan Dewanaga akan menunggu kalian kapan saja. Baik itu klan Iblis Surgawi atau alam Dewanaga, Tidak masalah. Setelah kalian memikirkannya, Kirim seseorang untuk menyampaikan surat tantangan ke Allah Suci Dewanaga. Kata Long Si Hun dengan senyum acuh tak acuh. Perkataan Long Sulun membuat hati Su Tianmo dan yang lainnya bergetar. Su Tianmo, Kau juga bisa bersekutu dengan kuil roh bela diri. Kebetulan saja aku ingin segera berurusan dengan tiga pengkhianat Dewanaga. Jika kau ingin bertarung, Lakukanlah secara terbuka. Aku akan menunggumu di kuil Dewanaga. Kuharap kau tidak membuatku menunggu terlalu lama. Long Si Hun terus tersenyum. Kultifasi Long Si Hun, Mungkinkah dia sudah melangkah ke alam itu? Semakin tetua Wu Ji memikirkannya, Semakin dia merasa takut. Jantungnya hampir melompat keluar. Ayo pergi. Long Si Hun tersenyum. Dengan lambayan tangannya, Dia menghilang bersama Feng Wu Chen dan yang lainnya. Wajah Su Tianmo, Tetua Wu Ji, Dan yang lainnya dipenuhi ketakutan besar. Ruangan itu sunyi senyap, Dan udara dipenuhi aura ketakutan. Perasaan itu terlalu menakutkan. Apakah dia benar-benar Long Si Hun? Su Huang berkata dengan suara gemetar, Memecah keheningan yang mematikan. Patriark tua, Apakah Long Si Hun telah menembus puncak alam suci bintang sembilan? Su Chen Xin bertanya dengan ketakutan, Suaranya bergetar. Su Tianmo menatap tinjunya. Dia telah mengerahkan seluruh kekuatannya dalam serangan tadi. Meskipun dia tidak dapat mencapai kekuatan puncaknya karena luka-lukanya, Dia jelas tidak lemah. Apakah Long Si Hun benar-benar telah melangkah ke alam itu? Semakin Su Tianmo memikirkannya, Semakin marah dan geram yang dirasakannya. Kekuatan Long Si Hun sangat mengerikan. Jika kita bertarung, Bukankah kita akan berakhir dengan kematian? Bahkan jika kita bersekutu dengan Kuil Roh Beladiri, Kita hanya akan mengirim diri kita sendiri menuju kematian. Tidak peduli seberapa kuat penguasa Gus Wan Zun, Dia jelas bukan tandingan Long Si Hun. Su Tianmo berkata dengan sangat takut, Wajah tuanya seputih kertas. Namun jika mereka tidak melawan, Klan Iblis Surgawi akan selamanya diinjak-injak oleh Dewa Naga. Mereka akan menderita penghinaan dan tidak akan pernah bisa bangkit lagi. 2589 Kuil Roh Beladiri Penatua Zucensin Di Aula Utama, Yang Mulia Gus sedikit mengernyit. Dia penasaran mengapa Zucensin tiba-tiba datang ke Kuil Roh Beladiri. Huff! Aku tidak mau menemuinya! Teriak Namong Suan dengan marah. Memikirkan penolakan suku Iblis Surgawi terhadap aliansi, Namong Suan menjadi marah. Tetua ketiga menggertakan giginya dan berkata dengan marah, Apa yang dilakukan benda tua itu di sini? Penatua Agung Penatua Zucensin tampaknya memiliki sesuatu yang sangat penting. Dia sangat cemas, kata murid itu dengan hormat. Wajah Namong Suan sangat muram. Dia berteriak dengan marah, suruh dia pergi. Enyahlah! Ya, murid itu begitu ketakutan sehingga dia segera meninggalkan Aula Utama. Di luar Aula Utama, Zucensin sudah mendengar teriakan marah Namong Suan. Dia hanya bisa tersenyum tak berdaya. Penatua Zucensin, Saya benar-benar minta maaf. Penatua Agung, dia, murid itu keluar dan berkata dengan canggung. Zucensin tersenyum getir. Yang Mulia Gu, Tetua Agung Namong Suan, ini menyangkut kelangsungan hidup suku iblis surgawi dan kuil roh bela diri. Aku tidak akan memaksamu untuk menemuinya. Hidup dan mati, Yang Mulia Gu Suan Zun mengerutkan kening dalam dan berkata, Penatua Zucensin, masuklah. Mendengar suara Yang Mulia Gu, Zucensin merasa lega. Di Aula Utama, Namong Suan masih tidak menatapnya dengan baik. Para pejabat tinggi lainnya juga sama. Penatua Zucensin, silakan duduk. Apa yang terjadi? Yang Mulia Gu tersenyum dan bertanya dengan sopan. Wajah Zucensin tampak lesu. Dia menghela nafas dan berkata, Ada alasan mengapa suku iblis surgawi menolak aliansi dengan kuil roh bela diri. Pada saat yang sama, mereka menyelamatkan kuil roh bela diri. Omong kosong, teriak Namong Suan dengan marah. Apakah kuil roh bela diri membutuhkan suku iblis surgawi untuk menyelamatkannya? Apakah suku iblis surgawi sekuat itu? Mendengar perkataan Namong Suan, Zucensin menjadi geram. Ia menggertakkan giginya dan berkata, Namong Suan. Jika aku berkata Yang Mulia Gu bahkan tidak bisa mengalahkan Long Sitian, apakah kau masih berani mengucapkan kata-kata sombong seperti itu? Sitian panjang, Yang Mulia Gu mengerutkan kening. Dia tidak bisa tidak memikirkan kesombongan Feng Wuchen di dunia suci yang mendalam, kesombongan Ku Ying, dan lenyapnya ras roh mati. Gu tampaknya menyadari sesuatu. Zucensin, kamu punya nyali. Beraninya kau menghina Tuan Gu Suan Soverein. Tetua ketiga berteriak marah sambil membanting meja dengan keras dan berdiri. Apa sih Long Sitian itu? Bagaimana dia bisa mengalahkan Tuan Gu Suan Zun? Bahkan Long Sahun tidak memiliki kemampuan itu, kata seorang yang Mulia Suci dengan nada meremehkan. Penatua Zucensin, saya rasa Anda telah ditakuti oleh Dewa Naga. Mungkin Long Sihun dan dua lainnya dapat melawan Lord Gu Suan Zun jika mereka bekerja sama. Namun, jika berhadapan satu lawan satu, selain Long Sihun, Long Sihun dan Long Sitian tidak memiliki kemampuan itu. Seorang Master Suci Bintang Enam berkata dengan arogan. Melihat wajah arogan orang-orang ini, Zucensin mencibir, Begitukah? Seberapa kuatkah Patriark Tua dari Ras Iblis Surga? Tetua ini percaya bahwa meskipun kita bertarung sampai mati, kita masih bisa melukai Tuan Gu Suan Zun. Jangan berpikir bahwa kuil roh bela diri sangat kuat. Tetua ini berharap kalian bisa menyingkirkan wajah sombong kalian. Karena Anda bahkan tidak tahu apa yang terjadi. Semakin banyak Zucensin berbicara, semakin gelisah dia. Akhirnya, dia tidak bisa menahan diri untuk berteriak. Penatua Zucensin, mohon jangan gelisah. Saya dapat melihat bahwa sesuatu yang besar telah terjadi, kata penguasa Gu Suan Zun dengan sungguh-sungguh. Namong Suan dan yang lainnya juga menutup mulut mereka dengan patuh. Wajah tua mereka menjadi serius. Mereka sangat memahami Zucensin. Jika tidak terjadi sesuatu yang besar, dia tidak akan begitu marah, apalagi berteriak di aula utama kuil wuhun. Sambil menarik nafas dalam-dalam, Zucensin menahan amarah di dalam hatinya dan berkata, Yang mulia Gu Suan Zun, alasan mengapa ras iblis surga menolak aliansi adalah karena patriark lama terluka parah oleh Long Sitian. Long Sitian tidak terluka. Apa, Long Sitian melukai Zucian Mo dengan parah? Ketika Zucensin mengatakan ini, penguasa Gu Suan Zun, Namong Suan dan para petinggi lainnya menjadi pucat karena ketakutan. Mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru. Ini, bagaimana ini mungkin, Namong Suan dan yang lainnya semua tercengang. Patriark Tua Ras Iblis Surga Terluka Parah Oleh Long Sitian Zucensin menganggup dan berkata, Belum lama ini, Long Sitian menerobos masuk ke wilayah iblis surga sendirian dan melukai aula jiwa mendalam, kuil iblis bayangan, dan banyak ahli lainnya. Dia bahkan pergi ke aula utama wilayah iblis surga untuk memaksa patriark tua itu mengambil tindakan. Dalam pertempuran itu, Long Sitian menunjukkan kekuatan yang sangat mengerikan. Dia bahkan mengolah teknik telapak tangan atribut api yang sangat mengerikan yang langsung meningkatkan kekuatannya beberapa kali lipat. Teknik telapak atribut api, kekuatannya langsung meningkat beberapa kali lipat. Penguasa Gu Suanzun mengerutkan kening dan berkata dengan sungguh-sungguh, Sebelumnya, ketika pelindung King Hong dari Sekte Jiwa Suci bertarung dengan Long Kianye, dia juga dikalahkan oleh teknik telapak tangan atribut api yang kuat. Saat itu, Long Kianye hanya memiliki kultivasi Kaisar Suci Bintang Tujuh sementara pelindung King Hong sudah menjadi yang mulia Suci Bintang Tujuh. Zucensin berkata dengan sungguh-sungguh, Karena itu, Ras Iblis Surga menolak aliansi karena mereka khawatir kita akan menderita banyak korban. Mereka tidak tahu betapa mengerikannya Dewa Naga sekarang. Setelah pertempuran, Long Sihun muncul. Auranya bahkan lebih mengerikan daripada Long Sitian. Patriark tua dan tetua Wu Ji sama-sama tercengang. Apakah Long Sihun benar-benar memiliki kekuatan yang mengerikan? Penguasa Gu Suanzun mengerutkan kening dalam-dalam. Benar sekali. Jika kita membentuk aliansi dan menyerang Dewa Naga, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Semakin banyak Zucensin berbicara, semakin panik dia. Penatua Zucensin, aku telah berbuat salah padamu. Sambil menahan rasa takut di hatinya, Namong Suan segera meminta maaf. Tetua ketiga dan para venerate suci lainnya semuanya menampakkan ekspresi malu. Long Sihun dan yang lainnya telah menjadi begitu menakutkan tanpa suara. Tidak seorang pun dapat meramalkan hal ini. Zucensin menggelengkan kepalanya. Dia tidak bermaksud menyalahkan mereka. Baru saja, Patriark Tua itu menyerang Long Sihun dengan sekuat tenaga. Long Sihun sama sekali tidak membela diri, juga tidak menghindar. Dia memblokir serangan Patriark Tua itu dengan kekuatan fisiknya sendiri dan tetap tidak terluka. Dia bahkan mengatakan bahwa Ras Iblis Surga dan Kuil Roh Bela Diri telah bergabung dan dapat memberikan tantangan kapan saja. Zucensin melanjutkan. Pada saat dia selesai berbicara, punggungnya basah oleh keringat dingin. Dia memblokir serangan Patriark Tua itu dengan tubuh fisiknya. Penguasa Gusuan Zun tidak bisa lagi duduk diam karena dia tidak bisa melakukannya sendiri. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Namong Suan dan yang lainnya terkejut sekali lagi. Jantung mereka hampir melompat keluar dari dada mereka. Zucensin menggertakan giginya dan berkata dengan marah, jika Long Sihun baru saja menyerang, aku khawatir tidak ada dari kita yang bisa menghentikannya. Alasan dia tidak menyerang mungkin karena dia ingin selamanya menginjak-injak Ras Iblis Surga di bawah kakinya. Dia ingin mempermalukan kita. Tetua Kedua Yi Tian Shan berkata dengan kaget, mungkinkah Long Sihun telah melangkah ke alam abadi sejati? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia bisa melangkah ke alam abadi sejati? Alam abadi yang sejati, penguasa Gusuan Zun menggigil dan keringat dingin membasahi punggungnya. Dia berkata dengan kaget, kuil roh bela diri sedang mencari alasan untuk memulai perang. Long Sihun dan yang lainnya melakukan hal yang sama. Ketika memikirkan hal ini, penguasa Gusuan Zun diam-diam bersuka cita karena Ras Iblis Surga telah menolak aliansi dan menghindari perang. Kalau tidak, konsekuensinya tidak akan terpikirkan. Semakin Namong Suan dan yang lainnya memikirkannya, semakin takut mereka. Mereka gemetaran. Masalah ini mendesak. Kita harus segera memikirkan solusinya. Aku bisa merasakan bahwa Dewa Naga akan menyerang. Kata Zhu Chen Xin dengan wajah penuh kekhawatiran. 2590 Jika Long Sihun benar-benar memiliki kekuatan yang mengerikan, kita tidak akan bisa menghentikan mereka jika mereka ingin menyerang. Gusuan Zun berkata dengan serius, yang tidak ku mengerti adalah bagaimana kekuatan Long Sihun dan yang lainnya meningkat pesat. Dari mana mereka mendapatkan teknik sekuat itu? Aku tahu hampir semua teknik Dewa Naga, tapi aku belum pernah melihat teknik yang bisa langsung meningkatkan kekuatan seseorang beberapa kali lipat. Kelan setan langit dan Dewa Naga telah bertempur selama bertahun-tahun, tetapi aku juga belum pernah melihatnya. Zhu Chen Xin menggelengkan kepalanya. Gusuan Zun mengerutkan kening dan berkata, jika semua anggota klan Dewa Naga mengolah teknik yang mengerikan seperti itu, mereka akan memiliki kekuatan absolut. Long Kianye mengalahkan Saint Venerable Bintang 1 dengan kultivasi Saint Emperor Bintang 7. Jika Kuying mengolahnya, bahkan Saint Venerable Bintang 9 pun tidak akan menjadi tandingannya. Jika setiap ahli mengolahnya, itu akan sangat merugikan kita. Mendengar ini, Namong Suan dan yang lainnya terkejut dan ketakutan. Gusuan Zun telah menebak dengan benar. Namun, yang tidak diketahui Gusuan Zun adalah bahwa bukan hanya Dewa Naga saja. Semua petinggi kuil Dewa Naga, termasuk Ling Xiao Xiao dan Liu Qingyang, telah mengembangkan teknik mengerikan dengan atribut yang berbeda-beda. Dewa Naga dan dua pengkhianat lainnya sedang berkultivasi di kuil roh bela diri kita. Jika Dewa Naga menyerang mereka, bagaimana kita akan menghadapi mereka? Yi Tian Shan bertanya dengan serius. Inilah yang paling dikhawatirkannya. Saya khawatir tidak ada cara lain selain bertarung. Namun Suan menggelengkan kepalanya dan mendesah. Apakah klan Dewa Naga saja sudah cukup untuk membuatmu takut seperti ini? Sebuah tawa yang sangat arogan dan egois tiba-tiba terdengar dari luar aula. Aura mengerikan yang berada di luar imajinasi semua orang samar-samar terlihat. Seolah-olah ada, tetapi juga seolah-olah tidak ada. Itu memberi orang perasaan ilusi. Untuk sesaat, Gu Suan Zun dan yang lainnya di kuil semuanya ketakutan. Mereka belum pernah merasakan aura mengerikan seperti itu sebelumnya, jadi mereka tidak tahu siapa orang itu. Suara mendesing. Sebuah bayangan hitam muncul di kuil Marsial Spirit Temple. Aura yang mengerikan menyelimuti setiap ahli di kuil, membuat mereka ketakutan dan jatuh ke dalam ketakutan yang mendalam. Bahkan wajah Gu Suan Zun pucat karena ketakutan. Orang yang datang adalah seorang pria parubaya. Ia mengenakan brokat putih yang indah. Ia tampak tampan dan anggun, dan ia memegang kipas bebas di tangannya. Ada senyum sombong di wajahnya yang tampan. Seluruh tubuhnya memancarkan aura seorang raja, membuat orang merasa bahwa dia adalah seorang ahli. Orang ini sangat asing. Tidak ada seorang pun yang pernah melihatnya sebelumnya. Siapa? Siapa kau? Tanya Lord Gu Suan Zun dengan kaget. Suaranya yang tua sedikit bergetar. Kau tidak perlu tahu siapa aku. Kau hanya perlu tahu bahwa kekuatanku lebih tinggi darimu. Aku bisa membunuhmu dengan satu jari. Itu sudah cukup? Kata pria itu dengan nada mendominasi. Seolah-olah Gu Suan Zun dan yang lainnya hanyalah semut di matanya. Mendengar kata-kata arogan dan mendominasi dari pria itu, Gu Suan Zun dan yang lainnya tidak berani menunjukkan ketidakpuasan apapun. Karena pria itu benar-benar memiliki kekuatan seperti itu. Sambil menatap Gu Suan Zun dan yang lainnya dengan bangga, pria itu bertanya dengan suara kecil, kekuatan pembunuh jiwa naga jauh lebih kuat dari milikmu. Bahkan jika kalian bergandengan tangan, kalian tidak akan bisa mengalahkannya. Apakah kalian ingin memiliki kekuatan yang melampaui dewa naga? Gu Suan Zun sedikit mengernyit. Ekspresinya serius saat dia berpikir dalam hati, latar belakang orang ini tidak diketahui, tetapi kekuatannya mengerikan. Namun, dia tidak akan membantu tanpa alasan. Melihat ta seorang pun menjawab, lelaki itu mencibir, apa? Kamu tidak mau? Atau kamu tidak percaya apa yang aku katakan? Bagaimana mungkin ada hal yang begitu baik di dunia ini? Kata Namong Suan dengan sungguh-sungguh. Gu Suan Zun berkata dengan sungguh-sungguh, kami tidak tahu siapa dirimu atau apa tujuanmu. Meskipun kekuatanmu lebih tinggi dari kami, tapi... Sebelum Gu Suan Zun sempat menyelesaikan perkataannya, pria itu menyelah, aku bisa membiarkanmu melangkah ke alam abadi sejati. Mengalahkan pembunuh jiwa naga bukanlah masalah. Dewa sejati, wajah Gu Suan Zun dan yang lainnya berubah drastis saat mata mereka membelalak. Kuil Dewa Naga Di aula utama, Dragon Soul Killer dan yang lainnya semuanya tersenyum bahagia. Haha. Melihat ekspresi marah, takut, dan tak berdaya dari Candle Sky Demon dan yang lainnya, itu terlalu memuaskan. Long Sitian tertawa gembira. Feng Wuchen tertawa gembira, itulah sebabnya aku bilang padamu untuk tidak melakukan apapun sebelumnya. Musuh akan datang mencari kematian. Untuk menghadapi musuh, kamu tidak harus langsung membunuhnya. Haha. Kali ini, giliran kita untuk mempermalukan Ras Iblis Surga. Long Sitian tertawa keras. Daripada memusnahkan Ras Iblis Surga, lebih baik menginjak-injak Ras Iblis Surga di bawah kaki mereka. Long Sitian tertawa samar, kali ini, mereka pasti akan membentuk aliansi dengan Kuil Roh Beladiri. Gusuan Zun tentu akan tahu kekuatan kita. Long Sitian menganggup dan berkata sambil tersenyum tipis, kami, tiga pengkhianat Dewa Naga, tidak akan bisa duduk dengan tenang lama-lama. Aku tidak tahu apakah Gusuan Zun masih berani melindungi mereka. Jika Gusuan Zun dengan patuh menyerahkannya, mungkin kita tidak perlu menyentuh Kuil Roh Beladiri. Jika kita tidak menyerahkannya, jadi bagaimana jika kita menghancurkannya? kata Long Sitian dengan ekspresi galak. Tunggu saja surat tantangan mereka. Long Sihun tersenyum acuh-ta'acuh. Leluhur agung, aku tidak akan berpartisipasi dalam perang. Lagi pula, aku tidak akan dibutuhkan, jadi kau boleh melakukan apapun yang kau mau. Ini tiga teknik yang lebih kuat, aku akan pergi mencari istriku. Feng Wuchen berkata dengan acuh-ta'acuh, lalu menyerahkan slip giok yang telah disiapkan kepada Long Sihun. Melihat tiga kepingan giok itu, Long Sihun dan dua orang lainnya sangat gembira dan amat gembira. Ini adalah eksistensi yang bahkan lebih mengerikan dan lebih kuat daripada teknik yang pernah mereka kembangkan sebelumnya. Jika dia bisa mengolahnya, Long Sitian akan dapat dengan mudah mengalahkan Xu Tianmo dan Gu Suanzun. Feng, jika kita benar-benar ingin bertarung, dengan kekuatan kita saat ini, kita tidak perlu khawatir kuil dewa naga dalam bahaya. Namun, kamu harus berhati-hati. Berkultifasilah dengan baik dan jadilah lebih kuat sesegera mungkin. Long Sitian tertawa gembira. Jangan khawatir, leluhur ketiga. Aku akan berhati-hati. Ayo pergi. Feng Wuchen tertawa dan berjalan keluar dari aula. Tiga leluhur, selamat tinggal. Lin Yu menangkupkan tinjunya dan segera mengikuti Feng Wuchen. Melihat Feng Wuchen dan Lin Yu pergi, Long Sitian tertawa gembira. Berkat bocah ini, Dewa naga kita bisa memiliki hari di mana kita bisa bangga. Semakin aku memikirkannya, semakin bahagia aku. Semua teknik hebat milik Feng Wuchen seharusnya berasal dari Kaisar Api Desolate. Teknik-teknik itu seharusnya adalah teknik abadi, jadi kekuatannya jauh lebih kuat daripada teknik-teknik suci. Long Sihun berkata sambil tersenyum tipis. Kita harus bekerja lebih keras untuk berkultifasi. Dunia suci hanyalah permulaan. Saya berharap kita dapat meningkatkan kultifasi kita sesegera mungkin dan naik ke dunia yang lebih kuat. Wajah Long Sihun dipenuhi dengan antisipasi. Kuil Dewa Naga tidak jauh dari sembilan prefektur. Meskipun tertunda karena masalah Zuyinkui, hal itu memungkinkan Feng Wuchen untuk mencapai sembilan prefektur lebih cepat. Menurut rencana awal mereka, mereka akan membutuhkan beberapa hari untuk kembali ke alam Dewa Naga. Sekarang setelah mereka mendapat bantuan Long Sihun, mereka tiba dengan cepat. Diperlukan waktu paling lama 4 jam untuk mencapai pavilion pil suci dari kuil Dewa Naga.